Sedang viral-viralnya Anesmo pada masa sekarang ini, di mana dirinya dinyinyirin netizen bahwa sepijok. Wah ada-ada aja ya ulah deterjen Indonesia, namun, tahu gak sih besti? Selain dikenal dengan karirnya di bidang bernyanyi dan akting, Agnesmo juga adalah seorang pengusaha. Selain sukses go internasional dengan bakatnya, rupanya Agnesmo juga adalah seorang investor loh. Tak sembarangan, Agnesmo adalah investor di salah satu perusahaan di Amerika. Wah benarkah, kok bisa ya? Kalau benar, keren banget dong. Tak usah berlama-lama, yuk kita kulik abis mengenai investasi Agnesmo di perusahaan besar Amerika. Jadi sesuai dengan yang disebutkan di awal, Agnesmo punya investasi besar di salah satu perusahaan di Amerika. Perusahaan tersebut juga tidak jauh dari bidang entertainment. Perusahaan yang dimaksud adalah Goldhouse Corporation. Goldhouse bergerak di bidang hiburan yang mengedepankan kepedulian dengan pelaku industri hiburan Amerika berdarah Asia Pasifik. Pendirinya adalah Bing Chen, mantan kepala divisi manajemen kreator YouTube. Goldhouse sudah menggelar acara besar di tahun lalu, yang sukses mengumpulkan banyak pelaku industri hiburan Amerika berdarah Asia Pasifik. Michelle Yeoh juga hadir di acara tersebut. Usut punya usut, Ternyata Agnesmo adalah salah satu investor di perusahaan Goldhouse ini. Tak hanya Agnesmo, Anderson Pa juga merupakan investor bareng denga Agnesmo. Berikut adalah bukti artikel mengenai hal tersebut. Wah keren sekali ya, tanpa gembar-gembor, Agnesmo ternyata adalah investor di perusahaan besar di Amerika. Kira-kira deterjen yang nyinyir? Investasinya apa ya? Terima kasih.